Informasi selanjutnya datang dari Gubernur Gerontalo Rusli Habibie yang menghentikan sementara vaksinasi tahap kedua yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Gerontalo di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Hari ini dilakukan karena peserta vaksinasi belum menjalani tes cepat antigen. Gubernur Gerontalo meminta semua peserta vaksinasi untuk terlebih dahulu melakukan tes cepat berbasis antigen untuk memastikan kondisi kesehatan mereka sebelum divaksin. Calon penerima vaksin yang terdiri dari anggota TNI, Polri, pimpinan OPD, tenaga pendidik, lansia, dan pelayanan publik dipastikan tetap bisa melanjutkan vaksinasi tahap kedua. Bila sudah dites dan juga vaksinasi ini digelar Dinas Kesehatan Provinsi Gerontalo di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Gerontalo. Kesehatan Provinsi Gerontalo di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie Seorang tersebut kemudian tidak menderita komunik.